Saya sampai dunia kiamat pun tidak pernah menyetujui proyek IKN itu Pemindahan IKN di Kalimantan Dan saya akan memutuk itu tempat IKN Jadi bagaimana keadilan ini tidak pernah kami dapatkan Tidak pernah merata terhadap masyarakat kami Masyarakat kami habis jelannya dirampas, dirampok Tanpa kompensasi Dan mirisnya lagi, gereja di HGU-kan Rumah sekolah di HGU-kan Tempat ibadah di HGU-kan Itu fakta yang terjadi di lapangan Saya bukan hanya bicara omong kosong Saya bukan hanya bicara kuar-kuar Tetapi saya lah yang mengurus mereka masyarakat-masyarakat saya yang ada Selamat siang peranitizan Menampun kita berada Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Wow, ternyata ini menarik terkait dengan adanya IKN Yang sekarang ini Seperti Panglima Pajaji Panglima Pajaji Dayak Juga sampai kapanpun dia tidak akan Mengatakan tidak terima terkait dengan adanya IKN yang selama ini Yang dianggap resah Panglima Pajaji Dayak Kutub Pembangunan IKN Jokowi memohongi kami Masyarakat Kalimantan resah Apalagi ditambah dengan 200 warga Yang kemudian disuruh pindah Seolah-olah mereka diusir Lantas bagaimana mereka? Buminya sendiri Begitu kan Puluhan tahun disitu Tiba-tiba disuruh pindah dan sebagainya Artinya apa? Artinya ada sesuatu nuansa Yang kemudian Dipaksakan begitu disitu Sehingga ini Para ketua Atau kepada Kepala ada disitu Begitu kan Sudah Apa namanya Merasa Apa namanya Bertindak disitu Begitu kan Merasa Dibohongi Begitu kan Dan bahkan salah satunya ini Waduh Bakal panjang nih urusannya Ya Sama Mukidi katanya Begitu kan Seperti yang dilaksin dari video Potongan ini Mengatakan bahwa Sampai kapanpun Begitu dia tidak akan terima Terkait dengan Adanya IKN Ya Awalnya Panglima Pak Cajin Bercerita soal Pembebasan IKN Dan sebagainya Begitu kan Lantas bagaimana Dengan adanya situasi Seperti ini Begitu Ya Panglima Cajin juga Mengaku sampai dunia Kemanpun tidak akan terima Kenapa? Karena dianggap Meresahkan Begitu Ini menunjukkan bahwa Apakah seorang Jokowi Akan PHP Warga Kelimantan Begitu kan Ya Ini mereka Tempat-tempat tangan Katanya begitu kan Ya Sudah tidak sesuai Dengan standarnya Ada yang mengatakan Seperti itu Begitu Ini kutukan Dari Apa namanya Kepala Dayak Begitu kan Ya Ini Pak Cajin disitu Begitu kan Ini angkat bicara Maka Jadi kita lihat saja Hal-hal seperti ini Duansa-nuansa seperti ini Apakah ada Masyarakat yang kemudian Ada diskriminatif Dan sebagainya Begitu kan Ya Terutama terkait dengan Pembiasaan lahan Begitu Jadi Artinya apa Ini menangkapi Terkait dengan Adanya IKN yang serius Dan sekarang kita Lihat saja Begitu kan Ya Masyarakat Ada 200 warga Disitu yang disuruh Pindah Bahkan di IKN Di sekeliling IKN Tidak ada Dan tidak boleh Begitu Ada penduduk Yang kemudian Berkembang disitu Begitu kan Ini sistemnya Kerajaan Atau bagaimana Begitu kan Ya Jadi Artinya apa Artinya Panglima Pajaj ini Keras Begitu kan Yang mengkritik Habis-habisan mereka Begitu Jadi Kemana seorang Jokowi Sekarang Nah kita lihat saja Disitu Begitu Seorang Jokowi Ya santai-santai Aja mereka Begitu kan Ya Bahkan Ya dalam hal ini Banyak sekali Pro dan kontra Disitu Begitu Ini Panglima Pajaj daya Kutub pembangunan IKN Jokowi memohongi kami Masyarakat Kalimantan Resah katanya Ya Bahkan ya Anewe Ya Panglima Yang ini Beda sama Panglima Yang pro IKN Ya Ini Panglima Yang dari awal Udah menolak IKN Dan berdiri bersama Warga Rempang Oleh Karena itu Tunggu kabar Dari Panglima Polim Ini banyak sekali ya Karena memang Budaya-budaya Yang ada di Kalimantan Saudara-saudara kita Disitu Begitu kan Begitu banyak Disitu Ada Kepala suku Kepala daya Dan sebagainya Begitu kan Artinya apa Bisa saja Nanti Begitu kan Ada nuansa-nuansa Sesama Kepala daya Bisa saja Di propaganda Mereka Begitu kan Jangan sampai Hal-hal Seperti itu Harus bersatu Sebagai warga Kelimantan Begitu Jangan ada pro Dan jangan ada kontra Disitu Artinya apa Kalau mau pro Ya silahkan pro Semua Kalau mau kontra Ya silahkan kontra Semua Dalam artian apa Kita harus akur Begitu kan Bahkan ini Dimanfaatkan oleh Segerintir orang Dengan cara-cara Seperti ini Begitu kan Lihat saja Bagaimana dulu Begitu kan Ya Antara perang saudara Disitu Begitu Sehingga Yang kalah Apa namanya Semakin kalah Yang menang Semakin menang Karena Ya pada intinya adalah Dengan situasi Seperti itu Disenjatai Misalnya Dengan berbagai hal Itu tidak boleh Begitu kan Ya menjaga Dari nuansa-nuansa Yang tidak diinginkan Ya bahkan Habis ini Panglima Ya paling Jokowi Langsung ngeluarkan Panglima daya Tandingan Untuk menerima Pembangunan IKN Kayak yang sudah-sudah Masyarakat harus Mulai hafal Kalau melihat sesuatu Lihat apa yang Dikatakan Jokowi Nah kebalikannya itu Keputusannya Bisa saja Begitu kan Ini sudah geram Disitu Begitu kan Artinya apa Artinya ketika Melihat dengan Warga 200 warga Apa namanya Masyarakat disitu Disuruh pindah Lantas bagaimana Begitu kan Ya Lantas bagaimana Itu kan kasihan banget Sebagai Masyarakat Disitu Begitu kan Yang seharusnya kan Bersatu Begitu kan Menolak Atau setidaknya mereka Begitu ya Diberikan tempat Diberikan Apa namanya Diberikan Solusi Begitu kan Entah apa yang harus kita berikan Maka sayang Seribu sayang Banyak sekali ya Hari ini Begitu kan Ya Dalam nuansa-nuansa yang Di era hari ini Banyak yang dimanfaatkan Disitu Begitu kan Bahkan Panglima Pajanji Dayak ya Kutuk Pembangunan IKN Jokowi Membohongi kami Ya Masyarakat Kalimantan Resah Katanya Begitu kan Jadi Dengan sebuah Seperti ini Bagaimana Tanggapan Seorang Jokowi Begitu kan Kalau sudah Seperti ini Artinya apa Artinya Jokowi harus Benar-benar Turun tangan Begitu kan Turun ke jalan Disitu Bahkan Panglima Pajanji Dan Sudah Dari suku Dayak Masih terus Terbuka Suara Terkait Pembangunan Ibu Kota IKN Ibu Kota Negara Atau IKN Nusantara Di Kalimantan Dalam Tayangan Video Yang Beredar Di Media Sosial Panglima Pajanji Mengatakan Bahwa My Residen Jokowi Adalah Sosok Pembohong Kepabak Insinyur Bapak Sudah Membohongi Kami Lagi Akibat Buktinya Masyarakat Kami Resah Di Kalimantan Tegasnya Yang Menyebutkan Bahwa Masyarakat Kalimantan Semakin Gelisah Karena Adanya Proyek Pembangunan IKN Tersebut Ini Tambah Yang Masuk Lagi Proyek IKN Pembangunan IKN Di Kalimantan Saya Sampai Dunia Kiamat Pun Tidak Pernah Menyetujui Proyek IKN Pemindahan IKN Di Kalimantan Dan Saya Akan Mengutuk Tempat Itu Saya Akan Kutuk Ingat Saya Tidak Pernah Menyetui Barang Itu Dan Saya Sampai Kiamat Pun Saya Tidak Pernah Menyetujui Pemindahan IKN Di Kalimantan Itu Sudah Jelas Mereka Artinya Apa Artinya Panglima Menolak Keras Dengan Situasi IKN Yang Ada Selama Ini Artinya Sangat Disayangkan Memang Kalau Tidak Ada Komunikasi Sedikit Dengan Gepala Suku Di Situ Jadi Artinya Apa Bisa Saja Ini Dijadikan Sebagai Alat Untuk Propaganda Satu Sama Lain Seperti Misalnya Diadu Domba Antara Kepala Dayak Satunya Dengan Kepala Dayak Yang Satunya Bisa Saja Pasti Nanti Ada Tandingan Yang Pro Terhadap IKN Kita Tunggu Saja Artinya Selama Ini Kalau Memang Hal-hal Seperti Itu Sudah Ketahuan Di Propaganda Dan Sebagainya Mereka Warga Kalimantan Bersatu Untuk Menunjukkan Bahwa Apa Yang Terjadi Selama Ini Kepada Demokrasi Kita Harus Benar-benar Menjunjung Tinggi Terhadap Daerahnya Sendiri Seperti Kalimantan Kita Bersatu Masyarakat Saudara Saudaranya Untuk Bagaimana Dengan Adanya Sebuah Realitas Pembangunan IKN Yang Kemudian Tidak Pro Terhadap Rakyat Banyak Sekali Pro Dan Kontra Disitu Bahkan Dirilis Dari Tempo 200 Warga Yang Harus Kita Pindahkan Gak Tahu Solusinya Pindah Kemana Dianggap Tanah Mereka Yang Sudah Puluhan Tahun Berada Disitu Dianggap Ilegal Bahkan Di sekitar IKN Tidak Boleh Ada Pembangunan Apakah Ini Sebagai Istana Kerajaan Atau Bagaimana Saya Gak Tahu Konsepnya Bagaimana Tapi Yang Jelas Dengan Nuansa Seperti Itu Gimana Apakah Hanya Ditempatkan Para Orang Elit Orang Miskin Tidak Boleh Mendekat Dengan IKN Saya Kira Agak Jauh Sekarang Ini Kalau IKN Itu Benar Benar Dilakukan Sekitar Sekolah Menurut saya Pribadi Kalau Ada Kemajuan Itu Sekitar Berapa Tahun Sekitar 20 Tahun Bisa Maju Tapi Kalau Dengan Adanya Seperti Ini Saya Kira Dalam Konteks Ini Agak Jauh Tapi Kita Tunggu Saja Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hoda Report Kesehatan Ini Karena Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Pada Podcast Rakyat Ini